Intro Ibunda Virgon yakni Eva Manurung kembali membongkar sikap buruk Inara Rusli selama menikah dengan putranya Dalam pengakuannya Eva mengungkapkan bahwa Inara Rusli hanya memberikan uang bulanan sebesar 2,7 juta rupiah Yang menurutnya tidak mencukupi untuk biaya hidupnya Ketika hidup di Jakarta 2,7 juta rupiah cukup untuk warawiri dan makan Ucap Eva soal buang bulanan sebesar 2,7 juta rupiah dari Inara Eva kemudian menyindir menantunya itu Inara disebutnya sosok yang pelit Lantas bagaimana reaksi Inara saat disebut pelit oleh Eva Manurung Inara Rusli ternyata bersikap santai saat menanggapi tudingan Eva Manurung yang menyebutnya pelit Inara Rusli pun membenarkan dulu memberikan 2,7 juta rupiah untuk Eva Manurung Dikutip dari Youtube Sambalala pada selasa 13 Juni 2023 Inara mengaku besaran uang tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga Virgon Benar nasinya 2,7 itu kan atas kesepakatan bersama dulu terang Inara Inara mengatakan bahwa anggaran tersebut ditentukan oleh Virgon tanpa menyebut nama suaminya tersebut Aku kan hanya menteri keuangan bukan presiden Yang nyusun anggaran kan semuanya bapak negara ya jelasnya Lebih lanjut Inara juga buka suara perihal sindiran kakak Virgon yakni Fabi Carroll Yang menyebutkan dirinya adalah sosok kacang lupa kulitnya Orang bijak waktu itu pernah ngajarin aku Kalau memang makan kacang itu memang harus dibuang kulitnya Jadi kalau dimakan sama kulitnya ngeres ucapnya Terlepas dari hal itu Inara tetap bahagia menjalan hidupnya Meskipun belum resmi corai dari Virgon Inara sudah mulai dijodohkan oleh orang tuanya Selain itu Inara juga disebut telah ditaksir oleh 300 orang pria Sebagai calon janda tiga anak Inara tentu kaget mengapa ratusan pria menyukai dirinya Meskipun demikian Inara tak mau memikirkan terkait dengan pasangan hidup untuk saat ini Untuk saat ini wanita yang lama ini melepas cadarnya hanya ingin fokus bekerja karena ingin menafkahi anak-anaknya Di tengah membiasakan diri untuk bekerja demi menafkahi ketiga anaknya Tapi diam-diam Inara rupanya sudah sempat dijodohkan oleh sang ibu Tapi untuk saat ini Inara masih ingin fokus mencari uang Soal kabar banyaknya pria yang siap meminangnya Inara mengaku tak mau pusing dengan hal Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Selamat menikmati